denger semua anggota aku tuh bersuara gitu. Oke, karena kan tak kenal sama kata sayang nih, aku mau kita perkenalan singkat dulu. Mungkin dimulai dari wakil koordinator fraksi yang akan menemani paparan saya pada kali ini, ada Fajar Arikurniawan. Halo Fajar. Halo Kak. Oke, boleh perkenalan dulu nih. Iya baik. Perkenalkan semuanya teman-teman dari KSRUB, saya Fajar Arikurniawan dari fraksi sebagai wakil koordinator. Terima kasih. Oke, boleh langsung dilanjut ke Sekretaris Satu. Halo semuanya, bisa didengar suaranya? Iya, terdengar jelas. Iya. Halo, saya Bisebonila Kojia dari Sebagai Sekretaris Satu. Salam kenal semuanya. Oke, boleh dilanjut ke Sekretaris Dua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Valencia sebagai Sekretaris Dua. Salam kenal semuanya. Oke, lanjut ke Bendahara Satu dan Dua. Halo semuanya, kebunan ke Aksi dan ke SRUB. Perkenalkan saya Kartika Indah Permatisari sebagai Bendahara Satu di Taksi. Terima kasih, kamu kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milda Nantia Najla sebagai Bendahara Dua. Salam kenal semuanya. Oke, tadi kita ada kenalan nih sama divisi BPH dari fraksi. Nah, sekarang kita bakal kenalan nih ada apa sih divisi-divisi lain yang ada di fraksi. Yang pertama di sini ada divisi PKM, yaitu koordinatornya adalah Keisha. Halo Keisha. Halo, selamat siang. Oke, boleh dikenali nih ada anggotanya, ada siapa aja. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Keisha Dinda Prameshi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama dari PKM itu ada Asti. Halo, salam kenal. Ada Roviva. Halo, salam kenal semuanya. Ada Feni. Halo, salam kenal semuanya. Ada Kinanti. Halo, salam kenal semuanya. Ada Mita. Halo, salam kenal semuanya. Dan yang terakhir ada Dimas. Halo semuanya, salam kenal. Oke, terima kasih Keisha. Boleh lanjut ke divisi Dondar. Di sini koordinatornya ada Fasha. Ya, halo ya. Halo, kakak-kakak semua. Kenalin aku Fasha di periode ini sebagai koordinator dari divisi Dondar Darah. Ini ada beberapa anggota aku. Dimulai dari Hanura. Halo semuanya, salam kenal. Lanjut ke Ashila. Halo semuanya, salam kenal. Kemudian ada Widi. Oke, kemudian ada Deliana. Halo semua, salam kenal. Iya, dan yang terakhir ada Viola. Halo semuanya, salam kenal. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut ke divisi Litbang yang sekarang melaksanakan kegiatan Stuban. Ada koordinatornya itu Alaya. Halo Alaya. Halo semuanya. Nama saya Laya Gamel. Saya Eko Litbang. Yang pertama anggotanya itu ada Amira. Amira. Iya, halo. Salam kenal ya semuanya. Iya, selanjutnya ada Yunizar. Boleh salam kenal dulu Yunizar. Halo semuanya, salam kenal. Iya, selanjutnya ada Navita. Iya, selanjutnya ada Febina. Halo semua, salam kenal. Dan yang terakhir ada Amalia atau MC kita pada hari ini. Halo semuanya, salam kenal. Iya, terima kasih. Oke, boleh lanjut ke divisi Perlap. Di sini ada Sarifat Imah. Halo, Safa. Halo, Lia. Halo, saya Eko Litbang. Oke, kenalin. Aku Sarifat Imah Magdalena. Biasa di Safa dengan Safa. Nah, di sini aku dari divisi Perlap atau Perlapapan. Di sini ada Rashid. Rashid. Halo, halo semuanya. Salam kenal. Lalu ada Tiara. Selanjutnya ada Kenny. Halo, salam kenal. Ada Rafli. Halo semuanya, salam kenal. Dan yang terakhir ada Kunang. Nah, mungkin dari divisi Perlap cukup ya. Nanti kembali lagi di TK. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut ke divisi CKS. Dengan koordinator Elvi Syahri. Halo, Elvi. Halo, ya. Oke, semuanya perangkat. Nama aku Elvi Syahri. Biasa di kantor Elvi. Untuk TKD-ODI ini aku diunjuk sebagai kondoner atau CKS. Untuk anggota aku sendiri ada Adelia. Halo, salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Mona. Halo, salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Sabrina. Halo, salam kenal semuanya. Beliau ya. Yang selanjutnya ada James. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada dua divisi lagi nih. Selanjutnya yaitu divisi Danus. Dikit banget nih di Danus nih. Boleh langsung saja ke Cairunisa. Anggota saya itu ada Hewit. Hewit. Oke. Untuk divisi Danus ini keanggotannya ada Finkan dan Hewit. Selanjutnya dilanjut ke divisi Humas. Dikoordinatori oleh Virgi Aulia. Halo, Virgi. Hai. Halo semuanya. Perkenalkan. Nama saya Virgi Aulia Jikri. Biasa dipanggil Virgi. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yaitu pertama ada Rintang. Halo semua. Salam kenal ya. Lalu ada Kresen. Halo semuanya. Salam kenal ya. Lalu ada Aziza. Halo semuanya. Salam kenal. Lalu ada Muhammad Ansor. Lalu semuanya. Salam kenal. Lalu ada Dian. Terima kasih. Salam kenal. Oke, baik. Terima kasih. Semoga perkenalkan singkat ini bisa bikin makin kenal nih dari KSRUB dan juga fraksi. Mungkin nanti bisa lebih berbicara panjang nih antara sama-sama divisi di breakout room. Oke, boleh dilanjut aja. Tolong di next. Oke. Sebelum kita masuk nih aku mau ngejelasin dulu kalau di fraksi juga mempunyai alur bagaimana menjadi anggota fraksi. Yang pertama kita akan melakukan pendaftaran melalui link Google Form. Yang selanjutnya peserta yang tadi sudah menyisi link Google Form akan diwawancarai oleh BPH fraksi yang sekarang menjabat di angkatan 2021. Dan juga demis dari fraksi sebelumnya. Dan setelah wawancara ini nanti kita akan berdiskusi untuk meseleksi peserta-peserta yang sekiranya mempunyai kompetensi dan juga memiliki niat untuk melakukan sosial di masyarakat. Nah, untuk peserta-peserta yang terlalu seleksi ini akan kita libatkan untuk mengikuti kegiatan refraksio atau pelantikan atau mungkin tadi jika di KSR ada di klatsar ya. Oke, boleh di next? Oke, alur setelah menjadi anggota fraksi, nanti tadi yang sudah dijelaskan kita akan mengadakan refraksio yang di mana di refraksio ini kita akan mengadakan CRTJAP atau serat terima jabatan. Setelah CRTJAP, kita akan melakukan proker-proker kita yang di mana telah kita diskusikan di awal apa saja proker-proker yang akan dilaksanakan selama suatu periode. Dan setelah usai suatu periode, mungkin di sini kan ada BPH dari angkatan 2020 dan juga BPH dari angkatan 2021. Dan di mana BPH 2021 ini yang nantinya akan naik dari wakil menjadi ketua, dari sekitaris 2 menjadi sekitaris 1, dan juga begitu dengan berdara. Setelah usai suatu periode ini, kita akan melaksanakan evaluasi akhir, di mana evaluasi ini mencakup semua kegiatan atau proker-proker fraksi yang telah kita laksanakan dalam suatu periode kepengurusan. Oke, mulai di next? Oke, berbicara mengenai refraksio atau di klatnya fraksi ini yang singkatannya dari Regeneration of Pharmaceutical Organization. Di sini kita memang fraksi ini adalah UKM dari Fakultas Farmasi, jadi memang semua keanggotaannya ini hanya dari Fakultas Farmasi. Nah, untuk refraksio ini, di mana kita melaksanakan agar peserta-peserta yang tadi sudah lulus seleksi menjadi keanggotaan sah fraksi untuk mendapatkan PDL. Dan juga di dalam kegiatan ini, kita akan memberikan edukasi seperti bagaimana cara menggunakan alat DCU, bagaimana cara tensi, bagaimana cara memberikan pertolongan pertama, dan lain-lain. Dan setelah kegiatan refraksio juga, kita akan melaksanakan fraksi peduli. Dan mungkin juga tadi ada ya di KASR juga, fraksi peduli ini juga kita sama memberikan suatu unormal kit kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan. Oke, sekian dari refraksio, boleh lanjut ke divisi-divisi selanjutnya. Next. Oke, yang tadi kita sudah bahas acaranya fraksi, nah sekarang kita akan bahas mengenai divisi-divisi yang ada di fraksi. Yang pertama pastinya ada BPH atau yang tadi di KASR itu ada penghar ya, tapi sama-sama singkatan dari badan pengurus harian, kayak gitu. Oke, boleh di next. Oke, untuk BPH ini sama yaitu terdiri dari koordinator dan wakil koordinator, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Untuk koordinator dan wakil koordinator pastinya akan terus menjalin komunikasi untuk dapat menyukseskan seluruh program kerja dari awal sampai dengan akhir, yang dimana kita akan memantau seluruh kegiatan dan pengembangan fraksi dari awal sampai akhir, dan juga memiliki tanggung jawab atas semua program kerja yang disaksanakan dalam suatu periode. Dan juga kita di sini bertanggung jawab atas mencapainya target-target yang kita sudah diskusikan di awal, dan juga dapat memberikan solusi kepada setiap bidang-bidangnya. Oke, selanjutnya di sini ada sekretaris 1 dan 2, yang dimana mereka bertanggung jawab atas manajemen atau pengelolaan seluruh administrasi, pengarsipan, dan pendokumentasian hasil seluruh kegiatan dan program kerja. Dan juga nanti di akhir kita juga akan melaksanakan laporan tanggung jawaban dan lain-lain, yang dimana ini juga merupakan tanggung jawab dari sekretaris. Selanjutnya ada bendahara 1 dan 2, mereka bertanggung jawab untuk menyusun seluruh perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan pendapatan dan bertanggung jawab atas sistem pengelolaan keuangan. Nah, dimana juga nanti mereka bertanggung jawab atas semua laporan keuangan yang sudah dilaksanakan dalam suatu periode. Oke, boleh dilanjut? Next. Oke, selanjutnya ada divisi PKM. PKM ini ciptaan dari penyuluhan kesehatan masyarakat. Nah, boleh di next? PKM ini salah satu proker yang unggulan ya di Fragsy, karena memang baru tahun ini lagi bisa terlaksana secara offline dan alhamdulillah berjalan lancar karena kita sudah melaksanakan itu di periode ini. Yang pertama, kita ada proker apotekar cilik. Nah, apotekar cilik ini kita itu kunjungan ke Pantai Asuhan pada periode ini. Namun, pada periode sebelumnya ada yang ke sekolah dasar, seperti itu. Yang dimana kegiatan itu bertujuan agar kita dapat memberikan edukasi mengenai kesehatan kepada anak-anak. Dan umumnya kita juga ingin memberikan kepada anak-anak itu bahwa ada loh profesi apotekar. Karena kan anak kecil itu cuma taunya profesi dokter-dokter saja. Kalau ditanya mau jadi apa, cuma mau jadi dokter. Karena mereka cuma tahu dokter atau mungkin perawat yang bisa mereka ketemu di rumah sakit. Tapi kita di sini sebagai fraksi, sebagai dari mahasiswa fakultas farmasi, ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa ada loh deh profesi apotekar yang dimana kita juga berperan aktif dalam bidang kesehatan. Untuk program yang kedua dari PKM ini, yaitu penjualan kesehatan masyarakat. Nah, dimana PKM ini kita berfokus untuk memberikan penjualan kesehatan di sekitar Universitas Pancasila. Yang juga tujuannya pastinya untuk memberikan edukasi kesehatan. Yang dimana kita akan membawakan tema-tema yang ringan untuk masyarakat umum. Dan juga akan dibawakan oleh dosen agar lebih akurat dan juga dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Dan ini juga sebagai bukti kepedulian sivitas UP terhadap masyarakat sekitarnya. Boleh dilanjut? Next. Oke, selanjutnya ada CKS atau Cek Kesehatan Sederhana. Next. Oke, umumnya CKS ini memang itu pemeriksaan kesehatan seperti TENSIM, pemeriksaan IMT, ataupun DCU, namun, dan juga konsultasi bersama potekar. Namun memang, buat dia next. Namun karena pandemi, CKS satu ini belum dapat terlaksana secara offline. Jadi kita alokasikan agar CKS ini dapat tetap terlaksana. Nah, jadi kita membuat webinar dengan tema yang waktu itu memang lagi diperbincangkan di sosial media ataupun televisi, yaitu mengenai efekasi vaksin terhadap virus COVID-19 varian Omikron. Nah, kita juga di sini bertujuan agar peserta mengetahui virus COVID-19 varian Omikron, dan juga mengetahui kemampuan vaksin dalam mencegah virus tersebut. Oke, mungkin untuk CKS dua yang tadi juga saya sudah jelaskan, bahwa CKS ini adalah pemeriksaan kesehatan dan juga konsultasi bersama potekar. Next. Oke, ini gambaran dari CKS satu dan dua, yang CKS satunya ini webinar, dan CKS duanya ini yang tadi sudah saya jelaskan, pemeriksaan GCU, TENSIMT, dan juga konsultasi bersama potekar. Next. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada dondar, atau donor darah. Salah satu program kerja fraksi, dengan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darahnya, dan juga membantu kerja PNK. Untuk donor ini kita laksanakan dua kali dalam satu periode, yang di mana donor satu ini kita laksanakan secara offline di Universitas Pancasila, yang di mana kita memang berfokus untuk memberikan, untuk berfokus kepada pendonor dari mahasiswa. Jadi, memang waktu itu kebanyakan dari mahasiswa saja nih pendonornya. Dan untuk kegiatan donor darah dua, kita laksanakan di UTD PMI Depok, yang di mana datang ke PMI Depok. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, kita juga mengajak mahasiswa-mahasiswa dari UP untuk juga datang ke PMI Depok. Seperti itu. Untuk di PMI ini, kita memang hanya bertugas untuk dapat membantu saja, seperti untuk registrasi, mengumpulkan pendonor, ataupun dalam pembagian sembako, dan lain-lain. Next. Oke. Selanjutnya ada perlengkapan. Boleh di next? Next. 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 Nah, untuk perlengkapan ini, mereka juga bertanggung jawab untuk memaksanakan inventaris, itu tiga kali dalam satu periode, di mana mereka juga bertanggung jawab atas peminjaman-peminjaman yang ada di fraksi. Seperti itu. Jadi, untuk peminjaman-peminjaman dari fakultas lain, ataupun dari kegiatan lain, selain dari fraksi, itu boleh peminjaman ke kita, tapi harus menggunakan surat, agar kita juga lengkap untuk arsip-arsipnya, dan lain-lain. Oke. Boleh di next? Oke. Untuk humas ini akan dijelaskan oleh wakil saya, Fajar Arikurniawan. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kali ya. atas penjelasannya yang tadi. Untuk selanjutnya, dari Divisi Humas. Selanjutnya. Dari Divisi Humas ini memberikan informasi kesehatan, yaitu selinting yang ada di Instagram, terus juga polling tentang kesehatan di Snapchat juga. lalu dia dari humas ini melakukan live report kegiatan-kegiatan fraksi dari Divisi Fraksi yang telah jalan. Selanjutnya. Lalu, humas sendiri juga membuat blog bisa diakses isinya itu tentang rangkaian program kerja dari fraksi. Umas juga, ganigram yang tadi di awal sudah disebutkan satu persatu, lalu membuat pamflet, panduk, lalu membuat info dan live report tentang kesehatan. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ada danus, dana usaha dari fraksi. Selanjutnya. Danus ini bertanggung jawab untuk pengumpulan dana fraksi. Danus ini untuk pengumpulan dananya melalui plate promote dan makanan-makanan kering atau frozen food. Danus ini di bawah penanggung jawab dari bendahara 1 dan 2, dari badan pengurus harian fraksi. Selanjutnya. Lalu di sini ada divisi Litbang juga yang sedang kami laksanakan pada saat ini, yaitu Sudi Bandi. Selanjutnya. Dari Litbang sendiri ada dua kegiatan, yaitu yang pertama dari Turun Tangan Jakarta, program kerja fraksi yang bertujuan untuk memperbanyak relasi dan bekerjasama dengan organisasi kesehatan lainnya. Selanjutnya. lalu ada Sudi Bandi yang saat ini kita sedang laksanakan dengan KSRUB yang bertujuan untuk menambah wawasan anggota fraksi tentang organisasi kemahasiswaan di bidang kesehatan. Semoga di Sudi Bandi ini kami mendapatkan informasi antara dua divisi atau lembaga. di sini Litbang juga berperan sebagai kuisioner dari kegiatan-kegiatan yang fraksi jalani. contohnya seperti Dondar, kita mengisi kuisioner untuk memberi kepuasan para peserta yang telah menghadiri Dondar tersebut. dan ini ada media sosial dari fraksi, ada Instagram juga kalau boleh dilihat habis acara ini, ada fraksi FKM UP, terus di sini ada lainnya juga, VEX 0683V, kami bertempat di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila selanjutnya. dan ini kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama periode ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada koordinator Kalia. Oke, baik. Terima kasih Fajarari atas pengumparannya. Sekian pengumparan dari fraksi, semoga nanti bisa lebih diimprove lagi di breakout room untuk saling berdiskusi dan juga saling memberikan feedback satu sama lain. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Sansanti Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MS. Waalaikumsalam.